Selamat datang kembali lagi bersama aku, Sino disini dan gimana kabar hari ini semoga gak kangen ya karena aku belum konten selama semibu ini Well, semoga kalian baik-baik saja karena belakang ini mungkin ada hal-hal yang buruk terjadi tapi aku harap semuanya masih baik-baik saja Tentang tenang, santuy, dan chill gitu dan untuk memenangkan chill-chill dan mungkin seperti itu kita harus untuk menghibur diri Selesetnya dengan bermain game, apalagi bareng aku, emang hibur sekali Dan kalian akan bermain salah satu game yang dijuat oleh developer di Indonesia yaitu game Blabewe Sundal Bolong Dan game ini diusung oleh salah satu developer lokal yang benar-benar menjiwai dengan game yang dibikinnya Karena temanya sendiri sudah Sundal Bolong gitu cuy Tapi daripada penasaran, kita lihat-lihat dulu untuk gamenya dan sebelum itu aku harap untuk kalian yang nonton disini Untuk subscribe, like, dan share dulu video ini sebelum kalian lanjut Aku Sino Meshwara, aku ada di Instagram, di Facebook, di Sino Meshwara, dan di Sino Meshwara So, kita langsung saja masuk ke dalam gamenya cuy Dan kalau dilihat dari depannya kayak gini ya, temanya itu mirip banget sama game Pulang Insanity sama mungkin agak jauh ya dari temanya Dreadout yang kedua gitu ya Soalnya disini pada merah-merah semua gitu, vibesnya itu merah-merah gitu Dan gamenya juga masih demo karena, ya, developer ini, apa, gamenya juga masih baru ya Dan masih demo juga, mungkin butuh pengembangan dan networknya Jadi, semoga gak ada bug gitu di dalam gamenya Oke, developernya juga dari The Lazy Substudio Kita langsung masuk aja ke dalam gamenya cuy Ada levelnya juga, ada level 1, 2, dan 3 Oke, kita mulai dari awal aja dulu Temanya bener-bener merah banget Oh, dapinya juga Indonesia ternyata Oh, gua ada di sini Gak tau, tanya saya Cuy, lu harus lu harus dari sini karena Lu gak harus ada di sini cuy Lu harus bayar SPP, bayar OKT kuliah Lu harus bantu-bantu orang tua di rumah gitu ya Tapi sebenernya kalau di sini gak apa-apa sih Toh, ya, juga ruangnya kayak kos-kosan gitu ya Cuman gak ada warung makan dan gak ada temen gitu aja Ah Sound designnya lumayan sih, sound designnya lumayan Oke, sudah mulai terrifying, terrifying gitu ya Pas tadi udah masuk ke jalan yang benar gitu ya Menurut namanya Indonesia banget sih Gak perlu, gak perlu dites Gak perlu dites ini kalau developernya palsu ini Ini developernya memang orang Indonesia cuy Tuh, lihat tuh Lampu kayak gini cuy Ini lampunya Lampunya old banget Dan berkesan gitu ya Oke, kita buka pintunya Kita lihat ada jumpscare kah? Eh What? What, 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 what is it? What, what, what is it? What, what, what is it? Untuk lanak cuy I don't know Tapi bilangannya agak merah-merah sih Kayaknya memang sundil bolongnya itu cuy Harus mana dulu sini? Cair-cair items dulu lah Ya siapa tau gitu ya Wow Wow Kita ambil items dulu lah Di sini ada apa cuy Ah Hehehe Hehehe Aduh Kok kurang ada item cuy Oke 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 Setelah dulu Setelah dulu Alright kembali lagi ke dalam keadaan awal Ya gak tau kok tanya saya gitu kan Ini berarti kita gak boleh lewat sana tadi cuy Karena ada jumpscare cuy Dan kita mati kalau misalnya kena kuntilan Nah oke Berarti temanya ini Eee Labirin ya Oke labirin berarti Harus nemu Wah Harus nemu jalan yang benar cuy Harus nemu jalan yang benar cuy Harus nemu jalan yang benar cuy Lalu aja ketemu Dikagetin lagi cuy Oke di sini gak boleh dimasukin Kita cek-cek dulu lah Dimana yang boleh dimasukin nih Oke di sini ada kayak permukaan kayak darah gitu Surface nya ada darah-darah gitu Dan di sini juga ada Dan di sini gak ada cuy Oke berarti Clownya ada darah Ada darah berarti kita bakal mati cuy Kalau misalnya kita lewat yang ada darah-darahnya ini cuy Berarti kita lewat scene Apakah benar? Oh benar cuy Berarti clownya itu ya cuy Gak boleh lewat yang ada darah Masih salah juga gitu ya Oke 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 Bisa di skip cuy openingnya Bisa di skip cuy openingnya Bisa di skip cuy openingnya Ya gak tau kok tanya saya Oke 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 kita go lagi Berarti kita di clue kita salah cuy Yang ada darahnya sama Gak ada darahnya sama aja cuy Kalau salah ya Wah bakal kena jumps kayak gitu ya Oke Kita ambil viral shot aja ya Karena di sini gak bisa Di sini gak bisa Kita cari yang jalan yang lurus aja cuy Cari jalan yang lurus Kita ambil scene gitu ya Oh benar cuy Berarti kita harus mengambil jalan yang benar gitu ya Sirotul Mustakim gitu Kalau kata orang-orang di Di masjid gitu ya Sirotul Mustakim gitu Oke kita harus sampai scene gitu ya Sampai scene Pintunya ada di scene gitu ya Akankah kita ada darah Oh gak ada darah Oke aman berarti aman Harusnya aman Harusnya aman Oke aman Itu aman memang Memang harus ke sirotul Apa Jalan yang benar gitu ya Jalan yang lurus gitu ya Kenapa ya Kita buka Easy Easy gitu ya Kita langsung next Dan kita otom masuk ke dalam sini cuy Oke ini gak bisa dibuka Berarti kita memang harus lanjut gitu cuy Menemukan jalan keluar yang benar gitu All right So Tua-duanya ada darah cuy Tua-duanya ada darah cuy Tua-duanya ada darah nih Gak bisa cuy Gak bisa Oke Kita cap-cip-cup Gambang kuncup ya Cap-cip-cup Gambang kuncup Pintu mana yang mau di Cup Oke ke kanan Oke 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 Adakah sesuatu di scene Adakah sesuatu di scene Oke aman Aman cuy aman 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 Alright aman aman Oke lah kalo aman lah oke gitu ya Kalo aman lah oke gitu ya Oke ada satu video di scene Adakah darah gitu ya Gak ada darah Oke Agak meragukan sih Agak meragukan Oke Kita buka tools Gak ada tante-tante kentilananya Gak ada Atas siapa gak ada tante-tante kentilanya cuy Oh orang ada banget gitu ya Oke berarti Oke berarti yang kanan salah cuy Berarti kita harus cari ambil Ambil jalan yang sebelah kiri gitu cuy Dua-duanya berdarah Tapi kita harus ambil yang sebelah kiri gitu ya I don't know why All right All right Oke kita lihat tadi dua pilihan Antara kanan dan kiri Yang kiri ada darah Yang kanan gak ada darah Tapi sesuai yang kita bicarakan tadi Ambil jalan yang paling lurus Yoi Ambil jalan yang paling lurus Kan bener kan bener memang Memang kita harus cari jalan yang lurus gitu ya Kenapa ya Memang harus ambil jalan yang lurus gitu ya Oke kesin Ah Jalan yang lurus bener-bener menipu anda Oke berarti gak semua yang bener itu Atau jalan yang lurus Oke kita tanti kita ambil kiri So kita ambil kiri lagi gitu ya Ambil kiri lagi Kita ambil kanan setelah itu Disini tadi kena hantu cuy Jadi kita ke kanan cuy Apakah ada sesuatu disini Oke ada pintu disini Disini juga pintu Tapi pilihan sulit sebenernya Ah gimana cuy Oke kalau kita ambil teori jalan yang lurus Berarti jalan yang lurus adalah di jalan yang sini cuy Karena kita disini belok ke kiri So kita lurus ke kiri cuy Seperti itu Teori jalan yang lurus Alright So where will we go Semoga gak ada jumpscare gitu ya Karena masih aman aja Oke Berarti kita aman cuy Berarti teori jalan yang lurus masih ada Masih approve gitu ya Masih 50% akurat Enggak enggak Oke ada pintu disini Easy Easy Alright Kita udah di level selanjutnya cuy Ini bisa dibuka Oh gak bisa Tolong developer ini diperbaiki bugnya ya Oke Thank you untuk developer So kita lurus disini Ini ada sedikit pertanyaan sih Kenapa Kenapa tempatnya kalau harus seperti ini gitu ya Dan apakah ada clue disini Santernya gak bisa dimetikan cuy Itu ada bunga bunga Ada pohon gitu ya Dan warna bukunya juga dua gitu cuy Mungkin ada sebuah clue disini gitu ya Ada merah marun Warna coklat sama warna biru Oke tiga warna Hmm Hmm I don't know Kalau ini memang mengandung sebuah password Kayaknya harus kita pecahkan gitu Oke kita ke dalam tempat scene gitu ya Gak bisa Gak bisa refleksi gitu ya Memang horror game itu memang harus seperti ini gitu ya Refleksinya cahaya doang gitu Karakternya gak kelihatan nih Kita lurus terus Kita lurus terus Adakah jumpscare disini Jumpscare Karena game horror itu kental dengan jumpscare Game horror itu sangat-sangat kental dengan jumpscare Game murahan sih tapi Bentuk game-game yang high High quality itu Gak ada jumpscare Jumpscare hanya dibuat untuk manis doang gitu ya Karena unsur horror yang sebenarnya itu adalah Horror gitu ya Bukan jumpscare Oke Oke kita di atapin kesini So Kita ke scenes Gak ada buku disini Berarti Ehm I don't know Alright So kita ke scenes Ambil langkah ke kanan Oke Bener ini ambil langkah ke kanan sih Oke Gak bisa lari lagi Lorongnya itu benar-benar luas Ini yang baru dinamakan horror Terrifying itu kayak Bikin seseorang itu dari Apa namanya? Dari langkah yang mudah dipersulit itu Horor Harus survive itu horror Psychological itu juga horror Oke Ada dua Dua garis merah di sebelah sini Ada dua Oh ada garis merah lagi di sebelah sini Detail banget gitu Oke Dua-duanya gak ada darah Cuman Kalau teori Jalan lurus tadi Bener Harusnya ada jalan Ada bentuk disini Cuman karena gak ada disini So Well kita ambil kemana ya Oke kita ambil teori jalan lurus Terus Wow ini gak bentuk suatu emoticon Iya cuy Bentuk suatu emoticon gitu ya Ada kerutan-kerutan dahi Terus ada mata disini Terus ada mulut Disini What's on detail gitu ya Oke jadi Kalau misalnya teori jalan lurus itu harus Ke jalan yang lurus cuy Dari sini ke kiri Berarti kita harus ambil yang jalan yang sebelah kiri cuy Teorinya seperti itu Sepertinya Kalau bener berarti approve gitu ya Teori jalan yang lurus itu approve gitu ya Teori jalan yang lurus itu approve gitu ya Nampak menerusuknya Oke Bener berarti Oke disini ada kayak pintu toilet Aduh dong Terus disini juga ada labirin juga Disini ada ke jalan cuy Oke ada jalan cuman Cuman aku kurang approve gitu ya Karena apa? Karena kita ambil teori jalan yang lurus gitu Jadi dari sini kita jalan yang lurus aja gitu cuy Cara yang paling lurus gitu ya Cara yang paling lurus gitu ya Terus Gimana ya? Tentuannya Tarah kiri dan karena Nggak ada clue juga disini cuy Oke mungkin Oke kita ambil teori jalan yang paling dekat Karena tadi Di sebelumnya kita ambil jalan pintu yang paling dekat dengan kita cuy Dan yang paling jauh Dan yang paling dekat itu yang mengarahkan kita adalah jalan yang bener Kita coba ambil yang di sebelah sini Apakah akan benar gitu ya Nggak ada jumpscare Oke masih aman aja sampai sekarang Nggak ada jumpscare jumpscare gitu ya Oke ada pintu di scenes gitu ya Kita cek Tools lah Alright disini ada apa? Oke nggak ada apa Berarti kita harus ke scenes gitu cuy Di scenes ada ups gitu ya Ada ups gitu ya Grettingnya bagus sih Untuk warna merah dibikin merah Warna Hitam dibikin hitam Dan ada detail tekstur horonya disini Tekstur dinding yang udah tua disini juga Dan pintunya udah keliatan tua gitu cuy Jadi boleh lah untuk di Di apresiasi gitu cuy Oke ada pintu di scenes Oke ada pintu Ada pintu juga Oke kalau misalnya kita tampil teori jalan yang lurus gitu ya Jalan yang lurus kita dari sini Lurus kesini kan Berarti kita ambil yang sebelah sini cuy Semoga bener gitu cuy Wah Oke berarti bukan ke jalan yang lurus gitu ya Alright Jauh banget ya Ulangnya jauh banget gitu ya Dari scenes gitu ya Semoga inget sih Untuk teori-teori yang tadi itu ya Gak bisa lari juga gitu masalahnya itu Kalau bisa lari enak cuy Secepat gitu ya Musiknya terrifyingnya bagus gitu ya Maksudnya Bener-bener bikin Gak bikin ngantuk gitu ya Tapi bikin Vibes horrornya itu nambah gitu ya Ini baru namanya game horror gitu cuy Buatan agri lagi Harus bangga gitu ya Emang harus bangga gitu ya Valures aja di scenes Ada ups di scenes Wah ada tulisan cuy Oh enggak Sebenernya kenapa kita ada disini itu Itu sebuah misteri sih Dan itu Itu unsur horror Karena misteri itu juga unsur dari horror Wow Oke tadi kita ambil jalan yang sebelah Kiri Sebelah kiri ada jalan kayak gini Kita ambil yang paling deket Kita lurus aja Lurus aja gitu ya Oke Oke kita ambil yang sebelah sini Kita ke kiri Terus kita ambil ke kanan cuy Karena tadi yang ke kiri itu salah gitu ya Pilihan jawaban yang salah gitu ya Kita buka dulu pintunya Kita ke kanan gitu ya Semoga benar gitu ya Ya emang harus bener lah Alright Oke Easy man Easy Gitu ya Easy Alright Hey Oke ini 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 Yang paling menggeket kan Oke oke 5 Oh Oh no What? 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 apa? 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 terima kasih Lazysoft Studio wow wow ini game nya cuy keren banget itu bikin game seperti ini di Indonesia itu agak terlalu over expectation tapi bagus sih gak ada bug sama sekali dan normal seperti game-game labirin pada umumnya disini gak tahun surga soalnya karakternya ini gak bisa lari jadi kita approve the best game lokal ever wow dan waduh terlalu kayak gak bisa sampai specials keren banget ini game alright mungkin itu aja untuk game kita kali ini dan inilah game buatan tanah air tercinta Indonesia Raya labyrinth demo keren sih game nya semoga kedepannya bisa bisa dapat game yang ini update game ini yang terbaru so kita bisa main lagi itu cuy mungkin di level 4, 5, 6 dan level-level selanjutnya gitu cuy alright itu aja untuk game kita kali ini aku harap kalian suka dan pencet tombol like nya di bawah dan aku terimakasih banyak untuk untuk tombol like yang kalian kasih gitu subscribe juga dan juga share juga ke temen-temen kalian kalau misalkan mau bagikan video ini ke temen-temen kalian cuy karena ini the best game Indonesia horror di Android ever daripada sebelum-sebelumnya gitu cuy dan speechless ya pokoknya speechless the best oke itu aja dari aku aku Sinovaswar aku tadi di instagram dan facebook di Sinovaswar dan Sinoasmouth see you guys until next time subscribe dan share and goodbye pow subscribe